Jelang Pilkada Serentak 2018 mendatang, Badan Pengaus Pemilu Provinsi Jambi telah mengajukan anggaran untuk Panitia Pengaus Pemilu di tiga daerah Provinsi Jambi. Namun dari tiga daerah, dua daerah yakni Kabupaten Kerinci dan Merangin, hingga kini belum menyetujui sepenuhnya anggaran yang diajukan. Hal ini membuat pemilihan kepala daerah di dua kabupaten tersebut terancam tertunda. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Kerinci hanya menyetujui 5 miliar dari 7 miliar yang diajukan pihak Bawaslu. Begitu pula Pemkap Merangin hanya menyetujui 6 miliar dari 8 miliar yang diajukan. Sementara pemerintah Kota Jambi telah menyetujui dana yang diajukan untuk Panwaslu sebesar 5 miliar rupiah. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi mengatakan pihaknya meminta kepada Bupati Merangin dan Kerinci untuk duduk bersama membicarakan masalah tersebut. Jika anggaran pengawasan berkurang bisa berakibat fatal, pihaknya mengaku telah membuat surat permohonan kepada Bupati dan DPRD untuk membicarakan masalah tersebut. Ini mengajukan surat secara resmi kepada Bupati Merangin dan Bupati Kerinci untuk kembali duduk bersama-sama membahas soal anggaran pengawasan ini. Jadi kalau misalkan nanti anggarannya kurang dan honornya tidak utuh dibayar, ini jadi persoalan. Oleh karena kami berharap dalam waktu dekat ada pembahasan yang lebih lanjut tentang kekurangan anggaran ataupun nanti soal bagaimana menempatkan dari jumlah anggaran itu berapa persen jumlah itu untuk dibayarkan di tahun 2017 dan berapa sisanya untuk dibayarkan di tahun 2018. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap pendanaan dalam proses pengawasan nanti dapat diminimalisir atau paling tidak kita kurangi.